Sebuah pengalaman pahit ya yang pastinya bisa jadi pelajaran juga buat kita bahwa tidak bisa terlalu percaya terhadap orang yang sekitar kita gitu loh, walaupun itu kita sudah kenal. Justru yang justru lebih berbahaya kebanyakan itu penculik itu terjadi kepada orang-orang yang kita kenal justru gitu loh. Nah ini pertanyaannya Ustaz Syam nih ya, apa benar ada sebuah doa yang bisa melindungi kalau kita baca setiap hari ini anak-anak kita dari segala keburukan orang lain dan juga katanya bisa melindungi anak-anak kita ini juga dari penyakit serangan air nih, zaman sekarang ini yang kayaknya paling banyak nih yang harus sering-sering dirugiah ya. Terus ada juga apakah musibah atau ujian kepada anak ada juga hubungannya dengan dosa yang dilakukan oleh orang tuanya terdahulu, mohon izin penjelasannya. Tafadol, Ustaz Syam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Kusat Moulana, Ustaz Bani, Mas Fadli, serta para alim ulama yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah lalai untuk menjaga hambanya. Kenapa? Karena kalau orang tua yang menjaga anaknya kita ada ngantuknya, kita ada tidurnya. Kalau security untuk yang menjaganya pasti ada lalainya, pasti ada sedikit melenceng daripadanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjaga hambanya tidak akan ada terlewat satu detik pun sesaat pun. Makanya, Hanya Allah saja yang tidak pernah tidur, hanya Allah saja yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga hamba-hambanya. Kenapa ayatul kursi juga termasuk doa yang paling ampuh, termasuk daripada ayat Al-Quran yang dikhususkan dibaca sebagai ayat perlindungan. Karena di dalamnya mengandung nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, di mana Allah itu maha melindungi. Maka dari itu ada satu doa yang dibaca oleh Rasulullah s.a.w. Dibacakan kepada cucu beliau, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Hussein. Rasulullah s.a.w. membaca, U'idhukuma bi kalimatillah hitamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ayni lammah. Aku berlindung, kata Rasulullah s.a.w. kepada Allah untukmu berdua. Jadi ku minta perlindungan untukmu berdua kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari segala macam godaan syaitan. Dari kejahatan binatang yang berbisa atau binatang buas. Dan pandangan mata yang jahat. Ini redaksinya kalau kita meminta kepada dua orang anak. Ya misalnya Zizi Atir, Mas Fadli meminta Zizi Atir kembar nih. U'idhukuma. Saya mohon perlindungan kepada Allah untukmu berdua. U'idhukuma. Kalau anaknya satu orang, U'idhukah. Kumaknya diganti, U'idhukah. Kalau anaknya perempuan, satu orang, U'idhukih. Tapi boleh juga pakai U'idhukah. U'idhukah di kalimatillah hitamah. Kalau anaknya banyak, sekalian aja. Kalian misalnya mamahnya juga diminta perlindungan. Anaknya juga dimintai. Pakai kum. U'idhukum di kalimatillah hitamah. Nah kalau sendiri, kalau sendiri, maka dibacalah Allahumma inni a'udhubika. Jadi tadi U'idhu menjadi a'udhubika. Ya, a'udhubika. A'udhubika limatillah hitamah. Ya, jadi a'udhu. Kalau untuk orang lain, U'idhukum. U'idhukum atau U'idhukuma atau U'idhukah atau U'idhuki. Nah ini tentang domirnya aja. Mengganti domir, kata ganti ketiga dalam redaksi bahasanya. Maka subhanallah, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muncul pertanyaan. Apakah ada hubungan, yakni dosa orang tua dengan ujian yang menimpa anaknya? Maka tentu saja itu bukan ujian yang menimpa anak. Tapi ujian yang menimpa orang tuanya. Kalau kita kehilangan anak, kalau kita yang namanya diuji dengan anak-anak. Berarti yang kena ujian bukan anaknya, tapi orang tuanya. Subhanallah, sekaligus. Berarti kalau kita melakukan kejahatan, pasti akan ada balasannya. Namun dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah, kita itu dibalas nanti di akhirat insyaAllah. Maka dari itu seringlah berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca kembali doanya. Bismillahirrahmanirrahim. U'idhukum. U'idhukum. Bikalimatillah. Bikalimatillah. At-tammah. At-tammah. Min kulli syaitanin. Min kulli syaitanin. Wa hamma. Wa hamma. Wa min kulli aynin. Wa min kulli aynin. Lamma. Lamma. Baik, alhamdulillah doa ini kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melindungi diri kita. Untuk melindungi anggota keluarga kita. Dari segala macam marah bahaya. Amin. Insya Allah dirindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbah Alamin. Jadi kita lagi berasa ini ya buat zaman di rumah nih. Yang mungkin udah kangen sama umroh. Kita lagi kayak berasa lagi dibis ya. Aku udah. Lagi dibis. Saya kayak keluk perking masjid lahar. Iya. Saya lewat penjual kaset dan semuanya. Kalau sasa baca. Ih kayak gini. Aku udah kangen sama. Aku udah kangen sama. Aku udah kangen sama. Terima kasih.